Kitab Raja-Raja yang pertama, Pasal 21 Kebun Anggur Nabot Istana Raja Ahab ada di Samaria. Dekat istana itu ada kebun anggur. Orang yang bernama Nabot adalah pemiliknya. Ia dari Yizrael. Pada suatu hari berkatalah Ahab kepada Nabot, Berikanlah kebun anggurmu itu kepadaku, karena aku akan menjadikannya kebun sayur. Kebun anggurmu letaknya dekat istanaku. Sebagai penggantinya, akanku berikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik. Atau, jika engkau suka, aku membayarnya sesuai dengan harganya. Nabot menjawab, Demi Tuhan, aku tidak akan pernah memberikan tanahku kepadamu. Tanah itu milik keluargaku. Kembalilah Ahab ke istananya dengan perasaan kesal dan marah, karena perkataan orang Yizrael itu. Ia berkata, Aku tidak akan menyerahkan tanah keluargaku kepadamu. Ia berbaring di tempat tidurnya, dan membuang muka, dan tidak mau makan. Isebel, istrinya, datang dan berkata, Mengapa engkau marah? Mengapa engkau tidak mau makan? Jawab Ahab, Aku telah meminta kepada Nabot, orang Yizrael itu, supaya dia memberikan kebun anggurnya kepadaku. Aku berkata kepadanya, bahwa aku membayar dengan harga penuh. Atau jika ia lebih suka, aku memberikan kebun anggur yang lain kepadanya, tetapi ditolaknya. Isebel menjawab, Bukankah engkau raja atas Israel? Bangunlah, dan makan, supaya engkau merasa lebih baik. Aku akan mengambil kebun anggur Nabot untukmu. Kemudian Isebel menulis surat atas nama Ahab, yang diberi cap meterai raja, lalu dikirim kepada para pemimpin dan tokoh-tokoh penting yang tinggal satu kota dengan Nabot. Inilah isi surat itu. Umumkanlah bahwa ada satu hari puasa di mana orang tidak boleh makan. Kemudian undanglah semua orang dari kota untuk suatu pertemuan. Pada pertemuan itu, kita akan membicarakan tentang Nabot. Cari beberapa orang yang berdusta tentang Nabot. Mereka harus mengatakan bahwa mereka mendengar Nabot telah mengutuk raja dan Allah. Setelah itu, bawalah dia keluar kota dan bunuh dia dengan batu. Para tua-tua dan tokoh-tokoh penting yang sekota dengan Nabot melakukan yang diperintahkan kepada mereka. Mereka mengumumkan suatu hari puasa dan mengundang semua orang untuk rapat. Mereka mendudukkan Nabot di tempat khusus di hadapan orang banyak. Kemudian dua orang memberi kesaksian palsu kepada orang banyak itu bahwa mereka mendengar Nabot menghina Allah dan Raja. Jadi, mereka membawa Nabot keluar kota dan membunuhnya dengan batu. Kemudian mereka mengirim laporan kepada Izebel yang mengatakan, Nabot telah dibunuh. Ketika Izebel mendengar itu, ia berkata kepada Ahab, Nabot telah mati. Sekarang pergi dan ambillah kebun anggur yang kau inginkan itu. Jadi, Ahab pergi ke kebun anggur itu dan mengambilnya menjadi miliknya. Saat itu, Tuhan berkata kepada Elia, orang Tisbe itu, sebagai berikut. Pergilah menemui Raja Ahab di Samaria. Sekarang ia ada di kebun anggur Nabot untuk menjadikan kebun itu miliknya. Sampaikan kepadanya bahwa aku, Tuhan, mengatakan, Ahab, engkau telah membunuh Nabot. Sekarang engkau mengambil negerinya. Aku, Tuhan, mengatakan ini kepadamu. Di tempat Nabot mati, disitulah juga engkau mati. Tempat anjing menjilat darah Nabot, disana juga lah darahmu dijilat anjing. Jadi, Elia pergi kepada Ahab. Ahab melihat Elia dan berkata, Engkau telah menemui aku lagi. Engkau selalu menentang aku. Jawab Elia, Benar, aku menemuimu lagi. Engkau telah membuat dirimu berdosa terhadap Tuhan. Dia berkata kepadamu, Aku akan membinasakan engkau. Aku membunuhmu bersama setiap lelaki dalam keluargamu. Keluargamu akan kubuat sama seperti keluarga Yerubeam, anak Nebat, dan seperti keluarga Raja Baesa. Kedua keluarga itu telah binasa. Aku melakukan itu kepadamu karena engkau telah membangkitkan marahku. Engkau membuat orang Israel berdosa. Dan Tuhan mengatakan, Anjing akan memakan tubuh istrimu Izebel di kota Yisrael. Setiap anggota keluargamu yang mati dalam kota akan dimakan anjing, sedangkan mereka yang mati di ladang dimakan burung. Jadi, Ahab sendirilah yang membuat dirinya melakukan yang jahat menurut Tuhan. Tidak ada orang yang melakukan sejahat yang dibuat Ahab dan istrinya Izebel yang membuatnya melakukan itu. Ahab melakukan dosa yang buruk dengan memuja-muja berhala yang keji itu seperti yang dilakukan oleh orang Amori. Dan Tuhan mengambil tanah itu dari mereka dan memberikannya kepada orang Israel. Ketika Ahab mendengar yang dikatakan oleh Elia, Ahab merobek pakaiannya menunjukkan betapa sedihnya dia. Kemudian, dia memakai baju berkabung dan tidak mau makan. Bahkan, dia tidur dalam pakaian itu. Ia sangat sedih dan marah. Tuhan berkata kepada Elia, Nabi dari Tisbe. Lihatlah, Ahab telah merendahkan dirinya di hadapanku. Jadi, aku tidak membuat malapetaka kepadanya selama hidupnya. Aku menunggu hingga anaknya menjadi raja. Kemudian, aku membinasakan keluarganya.